Hai anak kita saya khususnya ini apa namanya ternak ya Oh ternak nah jadi memang dari terahnya Mas Yunet tim dari terang total nih ngambil dari Mas Yunet ini ada berapa ngambil enam 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 biji itu sekaligus sekaligus ngambil enam biji kayaknya memang kalau yang punya adek Kenwood itu agak jarang apalagi yang betina gitu ya hai hai Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Pada kesempatan kali ini, saya berkunjung ke kandang atau ke markas dari Tim Dua Dewa. Di sini banyak trah-terh nasional yang luar biasa. Oke, simak terus videonya. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekawan 04, mantap jiwa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Ali, ini boleh disapa dulu teman-teman dari Sekawan 04, Pak. Selamat datang di kandang kami, kita Tim Dua Dewa yang berdomisili di Pringseu, persisnya di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringseu. Di Pringseu, di Pringseu, di Pringseu. Iya, Pringseu, di Pringseu. Oke, ini untuk Pak Ali, terima kasih banyak ini sudah menyambut Sekawan 04 dengan baik. Ini saya mau tanya-tanya ini, Pak, tentang Dua Dewa. Ini Pak Ali sebagai owner sudah sejak main merpati ini sudah sejak kapan? Sebenarnya sudah lumayan lama. Jadi, dari tahun berapa ya? Kayaknya dari sebelum tahun 2000, kita sudah main burung, cuman balap. Oh, dulunya main balap. Dulu kan belum ada kolong, balap ya. Balap. Nah, cuma setelah balapnya sudah tidak eksis lagi, teman-temannya sudah pada istirahat berhenti. Ya, akhirnya kita dari 2017, itu sudah gabung di Berpati Kolong. Berpati Kolong. Oke. Ini kalau terbentuknya Dua Dewa ini, dari tahun berapa ini, Pak? Itu sebenarnya Dua Dewa itu dari zaman balap itu ya. Dari zaman balap dulu sudah terbentuk tim Dua Dewa ya, Pak? Iya, karena dulu nama burung saya, kesayangan saya itu namanya Dewa. Oh, nama-nama. Jadi, nama Dua Dewa ini terinspirasi dari nama burung. Nama burung, nama player kita sendiri. Nama player dari Dua Dewa tersebut ya, Pak? Iya. Oke. Ini kalau untuk joki di sini ada berapa, Pak? Joki sebenarnya ada tiga orang ya, cuman ini kebenaran lagi pada sibuk. Jadi, nggak bisa datang. Oke. Kalau untuk Berpati, pertama kali yang melambungkan nama Dua Dewa apa, Pak? Jadi, sebenarnya yang bikin nama tim Dua Dewa itu keangkat, karena kita khususnya ini apa namanya Ternak ya. Oh, Ternak. Nah, jadi memang dari terahnya Mas Yunet. Dari terahnya Mas Yunet. Dulu dia masih timnya Halilintar. Ya, setelah Kenwoodnya nggak ada, akhirnya diganti untuk ngenang nama Kenwood itu, timnya diganti nama Tim Kenwood. Sampai sekarang. Oke. Kepikiran untuk beternak itu dimulainya dari tahun berapa itu, Pak? Kepikiran tahun berapa itu? Itu karena begini, karena begitu saya melihat apa namanya prospek kedepannya ini apa, Merpati ini rame. Jadi, saya memang akhirnya dari 2018 betul-betul fokus gitu. Fokus ke Ternak ya. Jadi, dari tahun 2018 ini sudah fokus ke Ternak. Untuk pacekan atau indukan pertama kali nih dari tim Dua Dewa ini dulunya apa, Pak? Sebenarnya kita ada beberapa ya. Iya. Jadi, dulu pernah saya dapat dari tim Pai Berbes. Tim Pai, ya. Tim Pai Berbes, Pak Cik. Cuman ya nggak seberapa ini sih, waktu itu kita belum fokus amat gitu. Udah gitu kita punya juga Trahyakuza. Trahyakuza. Dari Mas Bani, daerah Purwokerto. Iya. Itu apa namanya, agak banyak juga sih ngambil sama dia. Cuman ya gitu, karena waktu itu kan belum terlalu fokus ya. Belum terlalu fokus di Ternak itu ya, Pak? Iya. Nah, jadi habis itu juga pernah kita ngambil dari terah Pujangga. Pujangga dari Pati. Lu ngambil berapa itu? Yang mana? Dari Pati. Dari Pati itu ada beberapa ya, cuman nggak ini sih, apa namanya. Waktu itu jokinya belum begitu semangat. Jadi nggak terlalu fokus. Jadi nggak jadilah. Belum terlalu fokus. Tapi kalau udah, pas fokusnya itu di tahun berapa berarti? Dari 2018. Itu udah fokus ya? Itu langsung ngambil ternakan dari? Kalau dari Mas Junet itu, kita 2017 akhir. 2017 akhir itu udah ngambil dari tempatnya Mas Junet. Iya, dari Mas Junet. Lu kalau boleh tahu, itu yang diambil darahnya apa aja itu, Pak? Itu, jadi yang di Mas Junet itu kan ada yang ininya kan dua ya. Waktu itu si apa, dia punya QQ, tapi QQ-nya waktu itu posisi udah kejual. QQ, darah QQ ada ya? Nah, jadi saya waktu itu ngambil anaknya QQ itu satu dan dijodohkan sama anak bule. Anak QQ dijodohkan sama anak bule. Itu berarti ngambil satu pasang? Satu pasang. Anak QQ ya? Terus? Terus, yang sepasang lagi itu adiknya Jaguar. Adiknya Jaguar. Di sini ada adiknya Jaguar ya? Iya, jadi saya adiknya Jaguar itu jantan ada, betina ada. Jantan ada, betina ada. Ini total nih ngambil dari Mas Junet ini ada berapa nih? Ngambil enam. Enam biji itu sekaligus? Sekaligus. Sekaligus ngambil enam biji. Mantap ini dari tim Dua Dewa. Berkunjung ke markasnya Mas Junet ya? Iya. Ngambil enam merpati. Iya. Untuk jadi indukan ya Pak ya? Iya. Tapi kalau dulu emang langsung dijadikan indukan atau kepikiran untuk dijadikan player dulu? Karena gini, ya kita kena ngambilnya agak mahal, jadi ngeri juga takut ada apa-apa. Mending anaknya aja yang dilatih gitu. Ini kalau boleh bisik-bisik ini Pak, ngambil enam ekor itu nominalnya berapa ini Pak? Waduh itu agak lumayan itu. Iya cuman apa namanya, ya kayaknya udah bukan rahasia lagi dari Mas Junet itu berapa kalau terakhir Kenwood gitu ya. Karena kita kan ngambilnya anak Kyu-Kyus pasang. Anak Kyu-Kyus pasang terus? Dan jantan betina. Terus anak bule. Anak bule satu? Betina juga. Betina juga. Terus? Terus adik Kenwood. Adik Kenwood? Iya. Satu betina. Jadi kayaknya memang kalau yang punya adik Kenwood itu agak jarang apalagi yang betina gitu ya. Oke berarti ini kayaknya di sini ada hanya dua dewa ini kayaknya Pak ya? Di daerah Pink Sewu? Sepertinya iya. Tapi kalau anak Kenwood itu kawan-kawan di Lampung udah banyak sih ya. Tapi kalau untuk adik ini ya Pak ya? Tapi kalau untuk adik ya mungkin hanya di sini. Karena itu juga agak susah tempoh hari rundingannya itu meminta itu. Kalau dari tim dua dewa ini air yang siap ada berapa nih Pak? Yang siap sih ada beberapa ya ada sekitar delapan cuman sebagian di kandang di tempat joki ya. Di tempat sebagian untuk di kandang joki ya? Karena di sini memang khusus kandang ternak. Oke kalau untuk pelanggan nih ataupun orang-orang yang ngambil di kandang dua dewa ini rata-rata ini dari mana Pak? Ya lumayan sih ada dari daerah dari Jakarta ada. Dari Jakarta ada? Terus? Tapi memang khususnya seputaran Lampung sih. Seputaran Lampung. Ada juga yang masih inden dari Jambi ya Pak? Dari Jambi ini? Sekarang untuk sekarang yang inden ada berapa nih Pak? Kalau sekarang ini nggak banyak sih. Cuman ada berapa? Ada empat orang. Ada empat orang yang inden? Ya yang silangan baru sekarang ini. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak penampakan dari merpati 6 merpati itu Pak? Saya pengen lihat merpatinya seperti apa? Oh ya 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 boleh. Kalau yang ini, ini yang anaknya Kenwood. Jadi ini anaknya Kenwood. Ya jadi adeknya Jaguar ini yang jantan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!